Indonesia pernah melahirkan negarawan sekaligus ulama dengan kemampuan lobi tinggi. Ketika perpecahan negara di depan mata, Natsir muncul dengan kesederhanaannya, keterbukaan, diskusi, dan rasa cinta pada negara sehingga mampu menyatukan kembali Indonesia. Kejelian melihat situasi ini penerimaan mendapat, Natsir melahirkan pidato yang dikenal dengan mosi integral. Muhammad Natsir sepanjang hidupnya telah mengorbankan segalanya demi agama dan negara dengan pena keikhlasan dan tinta pengorbanan. Prestasinya dalam sejarah Republik Indonesia tercatat dalam sejarah panjang Indonesia. Yang paling besar, salah satunya adalah mosi integral yang menyatukan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 3 April 2018, mosi integral Natsir sudah berumur 68 tahun. Terciptanya negara RIS, para tokoh bangsa sudah mulai ragu untuk kembali ke negara kesatuan Indonesia karena ada konsep untuk membuarkan diri terlebih dahulu. Mereka khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Dalam kondisi tersebut, Natsir dengan pikiran yang cemerlang dan gagasan yang utuh menyampaikan gagasan mosi integral itu. Muhammad Natsir menyampaikan pidato yang bersejarah itu pada 3 April 1950 dalam sidang parlemen RIS dengan mengajukan gagasan. Semua negara bagian bersama-sama mengajukan untuk mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Peranan Muhammad Natsir memiliki jasa yang besar selama hidupnya. Kelahiran mosi integral ini ketika NKRI sudah diproklamirkan maka tidak ada satu orang pun yang dipercaya Soekarno menjadi Perdana Menteri Pertama NKRI kecuali Bapak Arsitektur NKRI Muhammad Natsir. NKRI yang dicita-citakan Natsir sampai saat ini masih bertahan menjadi negara yang beragam dengan memiliki banyak budaya, adat, dan agama. Tim TV-mu memberitakan publik Indonesia NKRI orang menyebutnya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.